Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini kami dari kanal berita Indonesia akan mengumumkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komeng Ulu nomor 333 garing PP 04 PU garing 1601 2022 tentang penetapan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komeng Ulu tanggal 14 Desember 2022 tentang rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut satu Kabupaten Oku telah melaksanakan tahapan seleksi wawancara panitia kecamatan panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2022 KPU Kabupaten Ogan Komeng Ulu menetapkan calon anggota panitia pemilihan kecamatan peringkat 1 sampai dengan 5 ditetapkan sebagai calon panitia pemilihan kecamatan yang terpilih dan calon anggota panitia pemilihan kecamatan peringkat 6 sampai 10 sebagai calon pengganti antar waktu anggota panitia pemilihan kecamatan sebagaimana daftar terlampir sehubungan dengan hal tersebut diatas KPU Oku mengundang calon anggota panitia pemilihan kecamatan terpilih untuk hadir dalam pelantikan pengambilan sumpah atau janji dan penatanganan pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 9 sampai dengan selesai tempat diinformasikan lebih lanjut untuk laki-laki berpakaian kemeja putih lengan panjang celana hitam berpeci dan dasi pakai sepatu sedangkan untuk perempuan baju kemeja putih lengan panjang dan dasi rok atau celana hitam berkerudung warna hitam bagi yang berkerudung dan menggunakan sepatu calon anggota panitia pemilihan kecamatan terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada KPU Oku untuk melalui alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4,5 Kemalak Bindung Langit Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten Oku demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui Batu Raja 15 Desember 2022 tertanda tangan dan cap Nani Wijaya selanjutnya lampilan pengumuman Kecamatan Batu Raja Barat nomor 1 Andrian Tramono nomor 2 Bambang Putra Hermada nomor 3 Saiful Anwar Henry nomor 4 Nurul Hudin nomor 5 Leni Wijaya Batu Raja Timur nomor 1 Henry Dadi AKSPD nomor 2 Aliansa nomor 3 Bagus Mi Hargo nomor 4 Ani Sari nomor 5 Pajriansa Kedaton Peninjauan Raya nomor 1 Tamimi nomor 2 Darlin nomor 3 Edi Darmawan nomor 4 Ari Aprianta nomor 5 Cah nomor 5 Herianto Lengkiti nomor 1 Faisal nomor 2 Agus Triono nomor 3 Darwin nomor 4 Ria Arianti nomor 5 Haryadi Lubuk Batang nomor 1 Beni Irawan nomor 2 Amrullah nomor 3 Meki Kurniawan nomor 4 Mardeni nomor 5 Heri Apriandi Lubuk Raja nomor 1 Aanudroh nomor 2 Budi Raharjo nomor 3 Rina Puji Astuti nomor 4 Peru dan nomor 6 Akromin Nua Rajaya nomor 1 Pratama Putra nomor 2 Mulyadi Saputra nomor 3 Pikri nomor 4 Astuti Hari Mami nomor 5 Heru Gautama Pengandonan nomor 1 Setriadi nomor 2 Asani nomor 3 Husin Abraham nomor 4 Agus Tianta nomor 5 Zaki Sumitro Peninjauan nomor 1 Ziki Rianta nomor 2 Yurisabela nomor 3 Septi Ambari nomor 4 David Isgandi nomor 5 Saipuddin MA Semidang Aji nomor 1 Deddy Ripaoka nomor 4 Debrian Yutika Bandra nomor 5 Iki Netra Sinar Penjauan nomor 1 Lilik Winarto nomor 2 Jangkung Dwi Saputra nomor 3 Putrahun nomor 4 Bambang Suhermanto nomor 5 Andi Siswanto Soso Buairaya nomor 1 Iwan Tales nomor 2 Iwan Saputra nomor 3 Meril Andika nomor 4 Taharul Rozi nomor 5 Alek Ibrahim Ulu Ogan nomor 1 Hedi Saputra nomor 2 Hermansyah nomor 3 Anton Aryadi nomor 4 Robert Suhadi nomor 5 Duhan Khairi Ditetapkan di Batu Raja 15 Desember 2022 Ketua KPOOku Naning Bijaya dicat dan ditentangani Demikian pemberitahat ini kami sampaikan dari Batu Raja KBITP melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih